Sikromilir Jalan Margo Utomo Sekarang Jalan Manggubumi menggantikan Jalan AM Sangaji Jadi dari Tugu Jogja ke arah utara Perhatikan kanan jalan Ada Indomaret Ini pertigaan saya ambil ke arah kanan Lewat jalan Gowongan Kidul Kalau lurus sebenarnya bisa Namun harus melewati Jalan Malioboro Namun karena dalam video-video sebelumnya Sudah banyak melewati Jalan Malioboro Untuk kali ini Lewat jalan lain sekalian bisa untuk jalan alternatif Sambil jalan Sambil sedikit mengenal Pasti Jogja Pasti merupakan pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta Yang berlokasi di Jalan Bantul KM 1 Nomor 141 Mengutip dari Wikipedia Pada awalnya Pusat jual beli satwa dan tanaman hias Yogyakarta Adalah di Pasar Ngasem Yang terletak di kawasan Benteng Kraton Yogyakarta Berdekatan dengan obyek wisata Taman Sari Yogyakarta Berlokasi di pusat kota Pasar Ngasem semakin ramai dikunjungi Bukan hanya oleh warga Yogyakarta Namun juga oleh wisatawan lokal dan mancanegara Sehingga kondisinya kurang kondusif Demi menjaga fungsi pasar sebagai pusat aktivitas jual beli tanaman hias dan satwa Pemerintah kota Yogyakarta memutuskan untuk merelokasi Pasar Ngasem ke lokasi lain Selain itu, relokasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga Taman Sari yang merupakan cagar budaya asli Yogyakarta Relokasi pasar dilaksanakan pada 22 April 2014 Pemindahan pasar dilakukan sebagai upaya penataan kota Oleh pemerintah kota Yogyakarta Sudah sampai pertigaan jalan tentara pelajar Wajib belok ke arah kiri Karena jalan ada dua jalur Yang timur adalah jalur utara ke selatan Yang barat adalah jalur selatan ke arah utara Ini bunderan Taman Putar Jika ke kiri ke arah jalan Surya Negaran Jika ke kanan ke arah jalan tentara Zini Pelajar Namun karena kita mau ke Pasti Jogja Jadi lurus agak serong ke kanan Ke arah jalan tentara rakyat Mataram Jam 5 sore Jalan dipadati orang-orang yang sedang perjalanan pulang kerja Disini tiap sore sering padat Bahkan macet Dulu lebih macet lagi Saat belum diberlakukannya Satu arah di jalan Jelagranlor Dan jalan Legend Suprapto Depan saya adalah perempatan Kalau ke kiri itu ke arah stasiun Tugu Jogja Namun sekarang sudah diberlakukan satu arah Jadi yang dari arah utara Dari arah barat Apalagi dari arah selatan Tidak boleh ke arah timur Saya lurus melewati jalan Legend Suprapto Bersamaan dengan jalan Mataram Dan jalan Jelagranlor Sejak tahun 2020 Kiri jalan Legend Suprapto Diberlakukan satu arah Dari utara ke selatan Hingga perempatan ngabean Oke lanjut ngobrolin pasti lagi Pasti merupakan pasar modern Yang tertata rapi Berbeda dengan waktu di pasar ngasem Yang terkesan becek dan gelap Pengelolaan yang baik Membuat pasti lebih menyerupai Kebun binatang Daripada pasar satwa Pasti tidak hanya berfungsi Sebagai pusat jual beli satwa Dan tanaman hias Namun juga dapat dimanfaatkan Sebagai wahana edukasi Oleh orang tua Untuk mengenalkan Berbagai jenis satwa Dan tanaman hias Kepada anaknya Pasti merupakan Salah satu lokasi favorit Para fotografer Karena terdapat Berbagai jenis satwa Dengan beragam warna Dan tingkah pola Yang unik Ikan hias Tanaman hias Dan aktivitas jual beli Yang dapat dijadikan Objek foto yang menarik Dipasti sekarang Sudah ada Pasti movement point Ruang publik yang multifungsi Kegiatan yang sudah berjalan Dipasti movement point Di antaranya adalah Setan kuliner Yang disediakan untuk Mendukung Perekonomian warga sekitar Contohnya Anak-anak muda yang datang Untuk mengerjakan Tugas kampus Atau sekolah Dengan memanfaatkan Jaringan wifi Atau keluarga kecil Yang datang untuk Sekedar melihat satwa Dan tanaman Dapat menikmati kuliner Yang tersedia Saat beristirahat Dan menikmati taman Video ini Sengaja tidak saya Cut Kecuali kalau Terlalu lama Di traffic light Dengan tujuan Agar sederek sekalian Bisa menikmati Suasana Jogja terkini Siapa tahu Ada yang tinggal Di sekitar jalan Yang saya lewati ini Atau Pernah punya kenangan Dan sekarang Sedang berada Nunjauh disana Jadi bisa sekaligus Sebagai pengobat rindu Akan Jogja Sudah sampai Di perempatan Ngabian Depan saya itu Adalah terminal Ngabian Area parkir Kendaraan bus wisata Yang mau ke Keraton Jogja Dan sekitarnya Salah satunya Di terminal Ngabian Ini kalau ke kiri Ke arah timur Adalah ke jalan Ahmad Dalan Dan menuju Titik 0 Kilometer Jogja Karena mau kepasti Jadi lurus Agak serong ke kiri Dikit Saya sekarang Berada di jalan KH Wahid Hashim Bisa dilihat Kanan jalan Adalah parkir Wisata Ngabian Area parkir Yang sangat luas Ada beragam ruko Yang menjual Oleh-oleh Kas Jogja Disitu Perhatikan Depan itu Adalah Pojok beteng Lor Kulon Pojok beteng Lorkulon Adalah salah satu Joteng Dari empat Joteng Yang mengelilingi Keraton Ngayuk Yogyakarto Hati Ningrat Beteng-beteng tersebut Dinamakan Beteng Baluerti Jika ke kiri Itu ke arah Alon-Alon Utara Jogja Lanjut Ngobrolin Pasti Jogja Dipasti Juga ada Taman Kulinernya Loh ya Mengutip krjogja.com Dalam upaya Mendukung Kebangkitan Pariwisata Taman Kuliner Pasti Yogyakarta Di Jalan Bantul Dongkelan Kembali buka Malam hari Mulai Rabu 1 Juni 2022 Selain itu Sejumlah tenan Juna ikan hias Juga akan Membuka Hingga Malam hari Diharapkan Aktivitas malam Di kawasan selatan Yogyakarta Bisa tumbuh lagi Seiring dengan Telah dilonggarkannya Pembatasan Masyarakat Oleh pemerintah Ketua Paguyuban Pedagang Taman Kuliner Pasti Marhanus Hastono Mengemukakan Jam buka Selama sebelum ini Jam 10 Pagi Hingga Jam 4 Sore Maka mulai Kamis 1 Juni 2022 Buka Hingga Jam 9 Malam Dan Kedepannya Hingga Jam 10 Malam Ada Fasilitas musik Dan Pada hari Tertentu Disuguhkan Live Musik Sampai Di Perempatan Taman Sari Yang Mau Kampung Wisata Taman Sari Jogja Bisa Ambil Kiri Lewat Jalan Kadipaten Kidul Saya Yakin Yang Pernah Tinggal Lama Di Jogja Tau Toko Tiga Toko Yang Sudah Berdiri Sejak Dulu Kala Hingga Kini Masih Jaya Itu Tadi Di Kiri Jalan Yang Pernah Makan Cemilan Dan Di Plastiknya Ada Tulisan Cemilan Sukses Namun Tidak Tau Tempatnya Dimana Perhatikan Di Kanan Jalan Lanjut Ngobrolin Pasti Jogja Dikemukakan Juga Terkait Menu Dari Jumlah Tenan Yang Ada Totalnya Bisa Menampilkan Lebih Dari 100 Menu Makanan Dan Minuman Dari Empe-empe Kupa Tahu Soto Rames Ayam Kremes Bakso Sop Iga Dan Lainnya Sedangkan Minuman Dari Aneka Kopi Coklat Jahe Susu Cendol Dan Lain Lain Sudah Berada Di Perempatan Pojok Beteng Kulon 30 Juli 2022 Malam Satu Sul Lampah Budaya Topo Bisu Mubeng Beteng Tahun Ini Salah Satu Rutenya Lewat Sini Namun Untuk Tahun Ini Kembali Ditiadakan Perempatan Ini Kalau Kekiri Kearah Jalan MT Haryono Jika Ke Kanan Kearah Jalan Sugeng Jeroni Saya Lurus Lewat Jalan Bantul Yang Yang Lewati Ini Adalah Jalan Bantul Yang Mau Kepasti Jogja Jika Tidak Suka Yang Ramai Sekali Hindari Hari Minggu Karena Kalau Hari Minggu Pasti Memeludak Banyak Pedagang Dadaan Dan Banyak Pengunjung Yang Menikmati Liburan Dipasti Saya Penggemar Burung Anggungan Jadi Kalau Nyari Perkutut Kadang Juga Kepasti Di Bagian Selatan Banyak Pedagang Yang Datang Pas Hari Minggu Yang Jualan Burung Burung Om Yohan Jadi Kita Harus Pinter Pinter Milihnya Untuk Saat Ini Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Dibuka Jam 10 Pagi Dan Tutup Jam Setengah 5 Sore selamat menikmati 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 Oke sampai disini dulu saya menemani sederak sekalian menuju pasti Jogja Dari Tugu Jogja melewati Jalan Margo Utomo, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim hingga Jalan Bantul Selamat berkunjung ke pasar satwa dan tanaman hias terbesar di Jogja Saya undur diri, Sugeng Pepanggian Sanes Wogdal Maturnuun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton